Baik, terima kasih Selamat berjumpa lagi Dengan saya di Gantuan Cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di hadapan saya Ada tumbuhan Ini jenis Pilatus Nurtiporus Atau yang kita kenal Dengan nama cenderawasi Tanaman Ini tumbuh merumpun Biasa bergrompol tumbuhnya Dan termasuk Tanaman perdu Tanaman ini berasal dari Sri Lanka Tapi sudah banyak Tersebar luas di Daerah tropis termasuk di Indonesia Jendrawasik ini Merupakan Favorit Para pobonsen Namun ada sedikit Kendala Atau kesulitan Karena Selalu saja Tumbuhnya merumpun Sedangkan pobonsen Sedangkan pobonsen Menginginkan dengan berguna Acam gaya Nah disini Di hadapan saya Ini ada Hasil cangkok Bahan pobonsen Dari Jendrawasik Karena tubuhnya selalu merumpun Saya coba dengan Saya coba dengan cangkok Tubuhan ranting Seperti ini Sebelah kiri Semua yang tumbuh Jadi Ini menjadi Khusutan yang sendiri Tapi ini jadi Tantangan Tapi bukan berarti Tidak bisa Dan pasti bisa Karena banyak juga Para pobonsen Para senjata-senjata Yang sudah melakukan Nah bagi pemula Atau Baru yang mengenal Bonsen Jangan putus asam Dengan cara Dicampok seperti ini Kita bisa menghasilkan Bonggol Untuk Bonsen Formal Atau informal Dengan Ini bisa Karena selalu saja Yang kita Lihat Dari para pobonsen Bonsen Cendrawasik Selalu Kruping Tapi Coba Dengan teknik ini Ini pasti bisa Karena dengan Cangkok Menghasilkan Bonggol Seperti ini Seperti Ini Ini bisa Karena langsung Di wiring Nanti pertumbuhannya Langsung dikontrol Apa Tunas-tunas liar Nanti Dimosnahkan Atau dibuang Baik teman-teman Pantengin terus Video ini Karena sebentar Saya akan Mereview Cangkok Cangkok Ini bahan Bonsen Ini sebelum Ditanam Di dalam pot Harus Diureikan dulu Akar-akarnya Sebab Kalau tidak Diurei dulu Akar-akarnya Nanti Program perakaran Selanjutnya Akan sulit Karena baku Baku Himpit Karena baku Antara akar Yang satu Dengan Yang lain Caranya Bagaimana Nanti Disemprot Atau Dicuci Dengan Dibuka dulu Cangkokannya Untuk kita Bisa tahu Posisi Akar-atarnya Muka Pelan-pelan Ini Sengaja Saya buat Sangkokan Bersusun Atas Dan Bawah Untuk Cintrawasi Sendiri Agak sulit Untuk Ini Karena Dia punya Sifat Apa namanya Tanaman itu Perdu Bergerombol Nah Ini Jadi Yang Akar yang Bagian bawah Ini Kalau tidak Dibuka Tadi Dia Tidak Ini Akan Mengganggu Dengan Yang Di Atas Kemudian Nanti Yang Bawah Juga Sama Jadi Jadi Ini Cangkuk Bersusun Coba Perhatikan Jadi Ini Ada Dua Kelompok Akar Yang Ini Juga Berakar Sendiri Kemudian Yang Atas Yang Dicangkok Jadi Sebetulnya Ini Tidak Diharapkan Tapi Nanti Ditanam Tersendiri Kita Potong Saja Ya Oke Nah Ini Jadi Untuk Membuat Bahan Bonsei Tindrawasi Memang Sangat Sulit Untuk Bentuk Bogel Seperti Ini Jadi Ini Nanti Ditanam Sehingga Menghindari Dari Pertumbuhan Bergerombol Kemudian Ini Juga Ini Ini Nanti Kita Beruntung Ya Karena Kita Mendapatkan Ini Ini Nanti Dipotong Bagian Bawahnya Di Dalangan Ini Sehingga Kita Mendapatkan Calon Akar Dari Hasil Mencakok Yang Diurekan Akarnya Bentuk Seperti Ini Jadi Memang Sifat Sendrawasi Dia Selalu Bergerombol Karena Dia Taraman Perdu Tumbuhan Perdu Nanti Untuk Supaya Dia Bisa Tegak Dibantu Wiring Dulu Ini Hasil Sementara Setelah Di Wiring Karena Kalau Tidak Di Wiring Dia Bengkok Dan Sendurung Bergerombol Jadi Mungkin Lebih Cepatnya Dia Harus Di Wiring Karena Kayu Jendrawasi Keras Keras Sekali Meskipun Alot Tapi Sebenarnya Dia Gampang Patah Untuk Cangkukan Yang Paling Bawah Seperti Ini Dia Sudah Banyak Sekali Akarnya Langsung Program Akar Dikasih Pembatas Supaya Kesamping Tidak Ke Bawah Seperti Ini Langsung Di Wiring Saja Nanti Posisinya Begini Posisinya Dipot Seperti Ini Posisinya Agak Miring Sedikit Karena Memang Aslinya Ini Miring Seperti Ini Seperti Ini Dipot Nya Kemudian Ditanam Di Media Tanam Satu Bagian Kokopit Satu Bagian Pasir Tanah Ini Dimitri Satu Dalamnya Biasa Seperti Ini Inilah Hasil Cangkok Susun Tiga Bahan Buncit Drawasih Ini Sudah Repoting Tahap Seperti Tadi Ini Yang Ini Adalah Yang Paling Bawah Kemudian Ini Yang Paling Tengah Ini Yang Paling Atas Jadi Yang Ini Yang Paling Atas Jadi Untuk Repoting Saya Coba Langsung Wiring Supaya Bisa Diarahkan Karena Untuk Jendrawasih Sangat Liar Setelah Selesai Sementara Nanti Disimpan Di Tempat Yang Teduh Sebelum Dia Adaptasi Dengan Lingkungan Dia Tetap Di Tempat Yang Teduh Artinya Tidak Langsung Terkena Sinar Mati Langsung Terkena